Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let me introduce myself My name is Fatima Azhara From group 3 of Klasics Ordi Dan anggota kelompok saya Siti Rumaisa Bindekarunia Nurmutianisi Dan Miftahul Khairani Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada Ibu Geminastiti Selaku dosen mata kuliah pengantar pendidikan Dan seluruh teman kelas saya Klasics Ordi Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya Dan anggota kelompok saya Untuk mewaparkan materi kami Yaitu hakikat, tujuan Dan unsur pokok pendidikan Hakikat pendidikan akan disampaikan Oleh saya sendiri Tujuan pendidikan akan dipaparkan Siti Rumaisa akan memaparkan Unsur pokok pendidikan Dan kesimpulannya akan disampaikan oleh Miftahul Khairani Pada hakikatnya, pendidikan adalah segala usaha yang disadari untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia Which is carried out at school and outside school and less a lifetime Ada beberapa definisi pendidikan Pendidikan dalam arti khusus merupakan segala usaha orang dewasa untuk membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya The second, broad definition of education Education is life Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung sepanjang hidup Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan setiap individu And the last, narrow definition of education Pendidikan is school Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal Oke, materi-materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman anggota kelompok saya Education goals Tujuan pendidikan Yaitu 1. Knowledge development Perkembangan pendidikan Pendidikan dapat mengembangkan pengetahuan Ilmu pengetahuan yang didapatkan tentu mampu menambahkan wawasan Serta pandangan hidup untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki Dalam era informasi seperti sekarang Pengetahuan menjadi semakin penting untuk sukses di berbagai bidang 2. Character and skill development Perkembangan karakter dan keterampilan Pendidikan karakter tersebut didefinisikan sebagai usaha Menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik habituation Sehingga mampu bersikap dan tertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadian setiap individu Pendidikan setiap individu untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari 3. Ability to adapt to change Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan Mampu beradaptasi berarti mampu merespon perubahan dengan cepat dan bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan 4. Critical thinking skill Keterampilan berpikir kritis Berpikir kritis adalah alat bagi individu diberdayakan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang tepat 5. Improve quality of life Meningkatkan kualitas hidup Pendidikan adalah hal yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup setiap individu Dengan pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di berbagai bidang 6. Career preparation Persiapan karir Di era globalisasi yang pesat ini diperlukan pendidikan tinggi Yang bagus sebagai persiapan karir untuk menghadapi persaingan kerja yang semakin tinggi Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin banyak pula kemampuan yang dimilikinya Oke, next, unsur-unsur pokok pendidikan Yang pertama, peserta didik Peserta didik berstatus sebagai student subject karena ia pribadi yang otonom Yang ingin diakui keberadaannya Yang ingin mengembangkan diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah dalam kehidupannya Yang kedua, pendidik Yang dimaksud pendidik adalah The person responsible for implementing education targeting students Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkungan Yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat Yang ketiga, educational interactions Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat pendidikan Yang keempat, tujuan pendidikan Tujuan pendidikan merupakan unsur pendidikan yang menjadi target dari semua usaha yang dilakukan dalam ranah pendidikan Yang kelima, materi pendidikan Materi merupakan unsur dalam pendidikan yang telah dipersiapkan dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai pencapaian tujuan Materi ini termasuk core material and local material Core material bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa Local material mempunyai misi mengembangkan kebinekaan dan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan Yang keenam, alat dan metode pendidikan Alat dan metode pendidikan layaknya dua sisi mata uang yang tak terpisahkan Alat dan metode ditaksirkan sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau dibuat dengan sengaja dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan Dan yang terakhir yang ketujuh, lingkungan pendidikan Lingkungan pendidikan merupakan tempat di mana peserta didik mengalami proses pendidikan Lingkungan pendidikan dibagi menjadi tiga tempat dan biasa disebut peripusat pendidikan yaitu family, school, and community Ya cukup sekian dari saya, terima kasih Jadi kesimpulannya, pada hakikatnya pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia untuk menjalani kehidupannya ini Dalam rangka mempertahankan hidup dalam hidup John Dewey berpendapat, konsep dari education is an experimental process Pendidikan adalah suatu proses pengalaman karena kehidupan adalah pertumbuhan pendidikan Berarti membantu pertumbuhan tanpa dibatasi oleh usia Pendidikan bertujuan mengembangkan manusia agar bermoral, parah kemulia, dan memiliki ilmu pengeton Pendidikan menjadi bagian yang penting untuk terus dipegang dan diimplementasikan Agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik dan berguna Cukup sekian Wassalamualaikum Wr. Wb Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Terima kasih atas waktu dan perhatiannya